Halo sahabat jeep selamat datang di channel Peony Jeep Channel yang selalu upload tiap harinya Sama aku lagi Alvin Septia Nomor aku 13 tahun Dan kali ini Peony Jeep Today Let's go Oke sahabat jeep Kali ini kita akan berkeliling kegiatan hari ini di Peony Jeep So guys ini aku spill sedikit Itu udah ada 1,2,3,4 Jeep JK Dan ada 1,2,3 Jeep JL Waduh gila hari ini tuh lagi rame banget Peony Jeepnya So langsung aja ya Let's go Oke sahabat jeep ini dia nih Udah ada Jeep JL Ini biru ini baru datang nih Nah ada yang tau gak ini mobil siapa nih Ini sering datang kemarin nih Kita intip dulu guys Pengerjaan hari ini nih Ini mobil jeep JK Kita lihat WNya guys Oke ini ada pengerjaan Untuk AMP Power stepnya Oh ini ya extreme guys Yang ada 4 motor Buat jeep JK 4 pintu Oke Mobil lo mau masuk Nah dia udah lift kit Ini pake Lift kit teraflex nih Cool Dia pake socket palkon Kakap ya Gimana menurut kalian komentar ya Tampilan mobil jeep JK Yang kayak gini nih Bannya pake AT Ini pake Narsis yang Bravo Nah ini Bepernya juga Dipotong stabil Ini ada Johannes ya Head of marketing kita Lagi ngobrol sama omnya Nah ini ada juga nih Di JL Kita lihat ya Kita lihat ya Ini WNya Ada pengerjaan Smittybilt Ini pasang bumper guys Dari Smittybilt Ayo ada yang tau gak Smittybilt itu brand Amerika Atau brand Australia Ntar jawab aja deh Kalau mau komen ya Terus udah pasang juga Buat Ini ada talang air APS dia pakenya Jadi kalau APS tuh Dia yang keluar modelnya Beda sama kayak Quadratec Itu dia modelnya nyelip Jadi modelnya ke dalam gitu Kalau kalian mau kayak gitu juga Kita bisa Masih Ada barangnya kayaknya Ntar kita tanya atong Nah ini dia Bepernya Smittybilt Yang Ini diantar 2 orang juga Masih lumayan berat nih Ada Mr. Ayo dan Mr. Jai juga Disini nih Kita mau pasang Ini Bepernya Smittybilt XRC Game 2 Oleh seperti ini Jadi ada tanduknya Dan Ada slot switchnya Winsnya gede aneh Slot Winsnya Mungkin Buat pake 8274 Ya masih masuk ya Karena emang Lebar sih ini Slot Di sedalamannya Nah ini aku pengen tanya Gojo juga Ada detail Hadian apa aja nih Bener kan Ini ngejamain Pasang lampu Lampu apa ya Ini 2 Body saya Kurang tau Belum W-nya udah Belum ada Oh iya Gua menang sama Kojo Cuma Kojo lagi ngobrol lah Sama Omian Coba guys Nah ini dia nih Wah Ini Winsnya nih Jarang aku liat nih guys Aku gak tau lagi di Wins apaan Tapi kalo tulisannya Ini ada Wins Powerplane Dual Force HP Mantepnya ini Wins-Wins Langkah nih sama Jeep Jarang aku jarang liat Wins modula kayak gini Biasanya tuh udah modu-model VR segala macem Nah ini Jeep JK38 Halo pak Oke dan ya Ini dia Tapi Jeep Rame banget ya Obu mobilannya Udah Yang tadi aku bilang Dan ini Juga lagi pada Copot-copot bumper Kalo mobilnya ini Dia labu-abu Dalam Udah Petarno juga Udah Selamet Kita liat deh Kedalam nih Nah ini Om yang ini nih Yang Mau install Si XRC nya Yang 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 Dimana Kita mau ngejen Apa nih Ini ada Bumper Anniversary Ini original Rubicon Terus saya step juga Pake AMP Ini guys Ini saya stepnya Terus tinggal Bumpernya nih Bagian Depan Ini lagi di Mas Haril Mantap Mantap Wah Wih Hari ini rame nih Mas Haril Ada Perbemperan Perbemperan JL 4 JK 3 Mantap Ntar Ada lagi Apa? Extreme Extreme lagi Udah Jadi hari ini rame Gimana Mas Ian? Apa tok Engga Gimana apanya Hahaha Biasa kita kalo itu ngejen Mas Ian Ini ada Mas Jay juga nih Ngobrol di kita Mas Jay Mas Jay Ini lagi copot Clip-clipnya doang ya? Focklamp Ambil Focklamp Jadi kalo Pasang Bumper Depan gitu Focklamp masih bisa dipake Berarti ya? Engga harus Beli baru dong? Iya Bisa dipake Oke Jadi dia Kayak gitu sampe jeb Jangan lupa Jadi kalian kalo mau pasang Bemper-bemper gitu Nah ini Focklampnya masih bisa dipake Nek Itulah adalah Ojo nih Ojo Gimana hari ini Ojo? Rame banget nih JL 4, JK nya 3 Gokil Iya lagi penuh banget Kalo JL ada pemasangan apa aja Ojo? Banyaknya Bemper sih Bemper sekarang ya? Iya Kalo JK nya ya lampu, electric step Yang macem-macem Oke Ini kalo ini kuning gak Ben? Belum liat ya Belum liat ya Sama saya juga gak ada Ojo Yang jadi dimun Woyah Laki udah sampe jeb Kita pengen update kegiatan Dari Fockostive Nel Waduh Mobil favorit aku minggu ini Adalah mobilnya Fockostive Nah tampilannya Seperti Ini Dia gak lipit Tapi buat kaki-kaki dia diperkuat ya Kan kalian bisa liat nih Bannya tuh Kalo dari depan Bannya keluar sedikit Gak sedikit Gak sedikit Sini lumayan banyak nih Apalagi ditambahin Pake Fender Metaco Jadi tampilannya bakalan Keliatan kayak keluar banget Ini guys Pelaknya juga dia offsetnya minus Jadi dia keluar Nah jadi kalo udah pake ban gede kayak gini nih Fockostive tuh gak cuman Masang ban gede aja nih Tapi di performance Juga dia udah perhatiin Kemarin kan ada penambahan Gede yang performance Terus Ada juga yang namanya IV Procal Modul Nah kita liat nih Kayaknya Procal Modulnya ada di dalam Sama aja Ini dia yang paling penting juga Kalo kalian udah ganti pake ban gitu ya Procal Modul Karena itu penting banget Sama aja Harusnya sih di kotak Ini Gak ada Kayaknya masih disimpan eddy Jadi aku mau jelasin ya Procal Modul itu Fungsinya adalah Untuk mengkalibrasi ulang Jadi biar si bannya ini Dibacanya tuh Bener Gak salah Gak bolot Dan itu mempengaruhi sama yang namanya speedometer Nah nanti speedometernya nih Itu bakalan ngaco Kalo kalian belum dikalibrasi ulang lagi nih Sahabat Jeep Kayak gitu Itu poin yang pertama yang penting Terus kedua Electricity Mungkin tuh bakalan Mempengaruhi electricity dari Jeep kalian Gitu Jadi bener-bener Kalo kalian udah mau ganti Ban lebih gede gitu Khususnya dari ban standar Kayak ukuran Berapa ya Ban standar lah pokoknya Itu sampai ke 35 lah 35 tuh minimal banget Wajib harus ganti Procal Modul Harus bukan ganti Ataupun install nih Procal Modul Dan akan dicolokin di bawah sini nih Nih Dia bakalan dicolokin di sebelah sini nih Untuk si Procal Modul lah Ya fuji tadi Buat mengkalibrasi Kalo udah pake ban gede Putarannya jadi bener Dan tarikan mesin juga Jadi gak berat Gak bolot Ya gitu sahabat Jeep Kita masih ready stock Kalo buat Procal Modulnya Nah Nih guys Jadi hari ini tuh Banyak banget pengerjaan Dan yaudah Kayaknya aku pengen tanya salah-salah juga nih Kira-kira di update kan ya Buat pengerjaan Hari ini di Peony Jeep nih Oke sahabat Jeep Nih Jadi aku udah tau Tadi udah tanya ke Mister Runnernya Cuman Dia gak mau masuk video nih Parah dia emang Guys mau bilang Ini Mobil warna warna Jeep JL Dia tuh ada penambahan AUX Nah jadi Kan ada tuh Jeep JL di bagian Tengahnya tuh Ada yang gak ada AUX nya Jadi kita mau tambahin Panel AUX Itu original juga Dari Mopar Karena emang udah spare partnya sih Hingga ganti slot aja Itu kita ready Plus ada Taser Mini Nah guys Taser Mini fungsinya adalah Untuk Sama mengkalibrasi Nah jadi Kan Si ohmi udah liquid nih Udah tinggi juga Ada Dia pake Shocking Yang Sepol adjustable Dan ada penambahan lampu tuh Bagian atas Dari RC kan Nah jadi biar Mengkalibrasi Supaya Lampu lampunya juga oke Terangnya nyalanya Terus Putaran band nya juga oke Karena kan udah liquid juga nih Plus Nanti Ada pergantian band Ini kan band nya masih standar Masih pake BFG yang MT Ukurannya berapa nih? 255 Jadi kayaknya dia mau pake band lebih gede Mungkin 35 Atau Hmm 33 Atau 28 Aku masih belum tau Jadi kurang lebih Seperti ini ya Untuk Jeep JL yang warna orange Ini tampilannya So guys Kalian kan tadi udah liat nih Berbagai macam Modifikasi Dari Jeep JK Ataupun Jeep JL Nah Disini aku mau Cekinin lagi ke kalian Kalo Sebenernya modifikasi Jeep itu Gak Terbatas Jadi unlimited Kalian mau dipake apa Gaya yang seperti apa Kebutuhan Kayak buat harian Ataupun buat off-road Atau buat hybrid gitu Harian off-road Itu juga bisa Sahabat Jeep Dan tampilannya juga Itu bener-bener Unlimited Gak terbatas Kalian mau kombinasi pake apa juga Itu bisa banget Sahabat Jeep Dan yaudah nih Sekalian Aku juga mau infoin Kita masih ready stock Buat barang-barang Jeep JK Jeep JL Jeep Gladiator Itu ready Gak cuma lift kit Ataupun kayak kaki Exterior lain juga Tambahan kayak lampu Bumper Spare pub Nah kita masih ready banget Dan yaudah Sampai Jeep Kayaknya buat pagi ini nih Ini masih pagi nih Sekitar jam 10an Dan aku akan upload nanti Jam 12 atau jam 1an Buat video pagi ini Di Peony Jeep Langsung masih hangat Jadi kalian tuh dapet Video Youtube kita yang update Yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih udah nonton video ini Dari Whatsapp keakhir Dan Untuk selanjutnya nih Kan ini aku baru Pengenalan doang nih Kayak apalagi yang dikerjain hari ini Bla 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 Nah untuk hasil akhirnya Kayak biasa Ada di Instagram kita Jadi 2 Barang-barang apanya lagi di install disini Aku akan upload Di feed Instagram kita Makanya pantangin juga dong Instagram kita At Peony Jeep Dan jangan lupa Di like, comment, subscribe Dan juga di share Ke temen-temen kalian So guys Buat kalian yang mau datang Mari jalan aja Ke Ruko Cepakamas Blokan nomor 32 Jakarta Lebih gampang Ketik aja di Google Maps Peony Jeep Itu pasti udah keluar Dan kalian mau cari marketplace Kita juga ada Kita di official store Di BliBli Bukalapak Tokopedia Terakhir kita masih ada di Shopee Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Yaudah Thank you Sorry Thank you Two Who Yeah Sea selamat menikmati